Pada unsur yang sama, yaitu unsur yang sama itu berarti kan A ini, baris-baris pertama, kolom ke-1 itu adalah E. Maka penjumlahan matriks A ditambah-ditambah G. Set dasar dari pengurangan dua buah matriks tidak jauh berbeda dengan B dikurangi F. Inilah konsep dasar pengurangan dua buah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad. La haullah wa la quataila bila. Selamat datang di video pembelajaran Akademi Masirfan. Ingat, tetap berfikir cepat dan cerdas. Akademi Masirfan dari Cerbon untuk Indonesia Cerdas. Di video kali ini, Masirfan akan memaparkan sebuah materi matematika terkait buah matriks. Yaitu operasi matriks yang umum dan sering digunakan untuk tingkat SMA. Mari kita lihat terlebih dahulu buah matriks khususnya untuk operasi matriks. Operasi matriks. Di video kali ini, Masirfan akan membahas atau menerangkan sekitar 4 operasi matriks yang umum sering digunakan pada soal-soal matematika khususnya buah matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan dua matriks. Yang kedua, pengurangan dua matriks. Dan yang ketiga, perkalian matriks dengan skalar K. Yang terakhir, yaitu yang keempat, perkalian dua matriks. Di sini, Masirfan sudah memisalkan matriks A dan matriks B untuk memahami keempat operasi matriks tersebut. Misalkan matriks A itu A, B, C, D. Unsur-unsur elemennya matriks B, E, F, G, H. Dan skalar K sama dengan N. Maka, untuk operasi matriks yang pertama, penjumlahan dua buah matriks. A ditambah B, berarti matriks A-nya itu A, B, C, D ditambah dengan E, F, G, H. Untuk penjumlahan dua buah matriks, sahabat Akademi Masirfan jumlahkan pada unsur yang sama, yaitu unsur yang sama itu berarti kan A ini baris pertama kolom ke-1. Ya, khusus untuk matriks A. Matriks B-nya, baris pertama kolom ke-1 itu adalah E. Maka, penjumlahan matriks A ditambah matriks B itu, sederhananya A ditambah E, kemudian B ditambah F, kemudian C ditambah G, dan D ditambah H. Nah, inilah konsep dasar dari penjumlahan dua buah matriks. Kita langsung ke operasi matriks yang kedua, yaitu pengurangan dua matriks. Pengurangan dua matriks berarti A dikurangi B. Masirfan sudah tuliskan, matriks A-nya A, B, C, D, matriks B-nya E, F, G, H. Konsep dasar dari pengurangan dua buah matriks tidak jauh berbeda dengan penjumlahan dua buah matriks. Maka, A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi H. Inilah konsep dasar pengurangan dua buah matriks. Yang ketiga, perkalian matriks dengan skala K. Jadi, misalkan skala K-nya itu, kita ketahui pada pemisahan, skala K-nya itu sama dengan N. Maka, N dikalikan matriks A. N, matriks A-nya itu A, B, C, D. Maka, N dikalikan matriks A itu sama saja dengan N kali A, A, N. N dikalikan B, B, N. N dikalikan C, C, N. N dikalikan D, D, N. Inilah konsep dasar dari perkalian matriks dengan skala K. Jadi, misalkan skala K-nya itu oleh Mas Irfan adalah N. Sekarang, yang terakhir, perkalian dua buah matriks. Berarti, matriks A kita kalikan dengan matriks B. Ini matriks B. Matriks A-nya A, B, C, D, dan matriks B-nya E, F, G, H. Maka, konsep dasar perkalian dua buah matriks, perhatikan. Ya, maka kita kalikan dulu baris pertama ini. Ya, nanti dengan kolom yang pertama. Perhatikan, ya. Berarti, A dikalikan E, A, E, ditambah B dikalikan G. B, G. Ya, sekarang baris yang kedua. Ya, dengan kolom yang pertama. C dikalikan E, C, E, D dikalikan G, ditambah D, G. Nah, ini. Ya, kemudian, dengan kolom yang pertama sudah, kita dengan kolom yang kedua. Baris pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua. A dikalikan F, A, F. B dikalikan H, plus B, H. Ya, kemudian, baris pertama sudah, baris kedua. C dikalikan G, C, G. Dan D dikalikan H, ditambah D, H. Ya, jadi inilah konsep dasar dari perkalian dua buah matriks. Mas Irfan beri contohnya itu. Matriks A dikalikan dengan matriks B. Jadi, inilah keempat operasi matriks yang umum, yang sering digunakan atau sering dijadikan untuk pelatihan-latihan soal matematika, khususnya pada bab-bab matriks. Ya, keempat dasar inilah, ya, mulai dari penjumlahan hingga perkalian dua buah matriks, ini masih konsep secara umum atau konsep bakunya. Baik, jika sahabat Akademi Mas Irfan masih bingung, ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar, atau bisa berlangsung dengan Mas Irfan, ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!